Ya bakal tim dari seorang Geofan bakal coba nge-revive temannya Sultan yang ada knock out posisinya tapi dari tim Kaltara tampaknya cukup berimbang posisinya dengan tim Kaltim. Dari Kaltim memang punya high ground advantage tapi dari tim Kaltara punya fourting-fourtingan yang tersisa setelah perang-perang yang cukup lama berlangsung tadi. Ya sebetul banget berarti ini ada tiga lawan tiga untuk dua tim yang masih tersisa dari segi kuantitas mereka masih sama-sama unggul tapi kita bisa juga rotasi yang coba dibangun. Dan untungnya ada backup fire dilontarkan dari arah tim Kaltara berusaha untuk nge-backup satu rekan yang terlebih dahulu mengamankan satu buah fourtingan vehicle lebih dekat lagi ke arah bagian airdropnya. Betul kita bakal lihat juga dari Kaltim tampaknya mau coba untuk melempar bom ke arah depan dimana kita bakal lihat ada seorang Rio melontarkan bom jarak jauh menuju ke arah Geofan belum menemukan targetnya dan tampaknya Geofan masih bisa selamat. Ya sebetul banget high ground dan juga lower ground. Kedua untungan yang sama-sama dimanfaatkan oleh kedua tim yang berbeda adalah lemparan geret balasan tentunya oleh tim Kaltara dimana Geofan terus memberikan supresi dengan lemparan Utility yang bertubi-tubi ke arah tim Kaltim. Betul kita bakal lihat di Geofan masih bertahan juga dibalik kotak yang sudah dipersiapkan. Dan kita bakal lihat di arah Kaltara. Alan sudah memindahkan baginya dalam upaya coba membuka vision baru bagi tim Kaltara. Kaltim tampaknya mulai terpojok kali ini oleh seorang Alan yang nge-flank ke arah kanan dan tampaknya kita bakal lihat juga satu player ditumbangkan Shahrul knockout dari tim Kaltim. Ya dan nampaknya juga utility dari arah tim Kaltim sudah habis karena ade tidak bisa mempop out satu buah smoke dan bisa nge-revive satu rukan yang ter knockout. Tapi kita bisa lihat juga di sini dari arah tim Kaltim terus memberikan beberapa surprise info dan bahkan satu rukan yang ter knockout sudah dipulangkan ke arah lobby. Tiga melawan dua untuk saat ini posisinya. Betul dari Kaltara bakal coba bergerak ke depan atau akan bertahan tanpa ke Alan bakal coba menghindari grant yang dilontarkan oleh tim Kaltim kali ini. Ryo bakal coba bertahan menghadapi dua pemain sedangkan dari Alan bakal coba nge-flank ke sisi ujung blue zone. Ya betul banget pruning-pruning dilakukan oleh seorang Alan berusaha untuk nge-backstep posisi dari arah Kaltim nampaknya terlihat bergerakan dari salah satu player nampaknya masih tahan juga. Tembakan yang sudah mulai bangun dari seorang Alan akan berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih enak lagi tapi justru posisi yang terspot lebih dahulu dari arah tim Kaltim. Betul dari Alan tampaknya memutuskan untuk berdiri dan malah terpantau oleh seorang ade yang langsung menumbangkan dia dan sekarang akan di-secure poinnya. Poin ketujuh untuk tim Kaltim kali ini dua lawan dua kondisinya kita bakal lihat apakah dari Kaltim atau akan dari Kaltara yang mengembangkan WBCD di game kita yang kedua. Ya sekadudukan kembali berimbang lagi untuk tim Kaltim dan juga tim Kaltim tapi nampaknya Ryo masih berusaha untuk memanfaatkan utility yang dia punya lemparan molotov jauh melambung karena bagian depan tapi nampaknya masih belum bisa menyentuh player dari arah tim Kaltara. Betul dari Ryo masih bertahan di balik pohon kedua tim ini memiliki bisa dibilang defensif yang sangat-sangat minim tapi Ryo sedikit terlalu lama ngebuka badan akhirnya dia tertumbangan juga menyisakan ade menghadapi dua pemain dari tim Kaltara. Ade bermodalkan satu pohon sebagai cover dapatkah dia mengubah keadaan dan mendapatkan WBCD untuk tim Kaltim atau akankah Kaltara mengamankan WBCD dengan kondisi memenangkan jumlah anggota mereka. Ya dan nampaknya smoke juga dari pop out ini membuat Kaltara akan berusaha untuk homebis nge-push ke arah last main standing dari arah tim Kaltim dan nampaknya posisinya sudah mulai diketahui oleh tim Kaltara Kavlo. Betul dari seorang ade bakal terus ditekan oleh Sultan dan juga seorang Geofan yang kali ini belum mendekat ke arah pohon yang digunakan oleh ade untuk covernya itu dia WBCD untuk tim Kaltara dengan jumlah eliminasi yang cukup mengerikan. Ya sebetul banget dan luar biasa banget Kaltara yang sedari tadi mengemankan bagian circle-nya rusak sahabat dan juga berhasil bisa nge-clear tim-tim lain yang berusaha untuk nge-retag daerahnya mereka. Betul dan WBCD kali ini dijatuh kepada tim Kaltara dengan jumlah elemen tinggi akan pastinya membuat mereka juga semakin pede bermain di irang-irang kedua pada akhir hari ini. Ya sebetul banget berarti setelah dua game yang dimainkan itu berarti masih dikuasain oleh tim Kalimantan yang pertama tim Kalimantan Selatan dan yang kedua didapatkan oleh tim dari tim Kaltara. Betul permain luar biasa banget nih kali ini dimainkan oleh semua provinsi tentunya dan mulai memasuki akhir hari ini kita melihat tim-tim sudah mulai step up gameplay makin matang lagi. Terutama di grup B ya setelah game pertama game sudah dimainkan terlihat semua tim ini mulai...